Intro Pemirsa setelah sempat mangkir, akhirnya motivator Mario Teguh memenuhi panggilan penyidik Baris Krimabes Polri. Mario Teguh diperiksa penyidik terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang robot trading net 8.9. Mario Teguh tiba di gedung Baris Krimabes Polri, kami sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Sang motivator datang didampingi kuasa hukumnya Elsa Syarif. Setibanya di lokasi, Mario tidak berbicara sepatah kata kepada awak media yang sudah menunggu. Di sini Elsa Syarif menjelaskan kliennya tidak pernah menerima surat panggilan pemeriksaan yang dilayangkan penyidik Mabes Polri. Selanjutnya, Mario Teguh menjalani pemeriksaan selama hampir 9 jam. Usai menjalani pemeriksaan, lagi-lagi Mario Teguh tak bersuara soal pemeriksaan yang dijalaninya. Elsa Syarif yang menjelaskan pemeriksaan yang dijalani Mario Teguh. Menurut Elsa, Mario Teguh dibombardir 28 pertanyaan seputar pengetahuan Mario Teguh dalam kasus robot trading net 8.9. Elsa menegaskan kliennya bukan member aktif dan tidak memiliki akun trading net 8.9. Elsa mengungkapkan peran Mario Teguh hanya sebagai pembicara dalam sebuah komunitas pengusaha dan investor yang bisa mendapatkan link pada masa pandemi tahun 2021 dan memberikan edukasi tentang investasi. Elsa juga menerangkan Mario Teguh tidak mengenal tersangka Reza Patem. Kiannya hanya pernah bertemu sekali dengan Reza saat mengisi acara. Pak Mario tidak hanyalah sebagai seperti biasa dibayar untuk sebagai edukasi saja. Sebelumnya Mario Teguh dicatalkan di periksa hari Rabu dan baru datang memenuhi panggilan penyidik hari Kamis kemarin. Dalam kasus ini penyidik menetapkan 8 tersangka. Selain itu total ada 134 orang dilaporkan dalam kasus penipuan berkedok robot trading platform net 8.9. Sejumlah publik figur dilaporkan dalam kasus ini diantaranya Atta Halilintar, Kevin Aprilio, Adri Prakarsa, Taki Malik, dan Mario Teguh. Demikian laporan Era Canggih dan Rahmat Aminuddin dari Jakarta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!